. Warga Kabupaten Kolaka dan daerah sekitarnya, tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara jika ingin mengurus dokumen perjalanan luar negeri atau dokumen keimigrasian lainnya. Dengan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka, pekan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara akan membuka tempat pemeriksaan imigrasi pada unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten Kolaka. Unit kerja tempat pemeriksaan imigrasi Kolaka ini terletak di Jalan Konggoasa, tepatnya di Gedung Bekas Islamic Center Kolaka, persis di belakang kantor Polres Kolaka atau di samping Plaza Telkom, tidak jauh dari alun-alun 19 November, Kelurahan Lamokato. Persiapan operasional unit kerja kantor imigrasi Kolaka telah dimulai beberapa waktu lalu, saat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari, Wira Zulfika meninjau lokasi persiapan kantor pada selasa tanggal 9 Januari lalu.